Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Bang Afrian Di video kali ini, Bang Afrian akan membagikan tutorial cara edit foto tangan yang sedang viral Seperti biasa, kita simak contoh videonya Untuk membuat video seperti yang saya contohkan Teman-teman membutuhkan satu tambahan aplikasi yaitu CapCut Teman-teman silahkan download aplikasi ini di Playstore Oke, langsung saja kita buka aplikasi CapCut kita Setelah tampilannya seperti ini Teman-teman silahkan klik saja pada icon plus untuk memulai pengeditan baru Selanjutnya teman-teman pilih video stock Kemudian teman-teman geser saja ke bawah dan teman-teman pilih yang transparan Oke, untuk durasinya teman-teman bisa sesuaikan sendiri Dan untuk ratio atau format ukurannya teman-teman bisa geser Dan disini kita pilih bagian format teman-teman Oke, yang ini Teman-teman bisa menggunakan yang teman-teman suka Disini saya akan menggunakan 9 banding 16 Oke Selanjutnya silahkan teman-teman klik kembali dan kita masukkan gambar tangannya Teman-teman pilih saja yang overlay Dan tambahkan overlay Disini kita masukkan foto gambar tangan teman-teman Oke Saya pakai gambar tangan yang ini Langkah selanjutnya silahkan teman-teman klik pada fotonya yang ini Kemudian pilih hapus latar belakang Oke Jika terjadi seperti ini error seperti ini teman-teman kita kembalikan saja Dan kita close di aplikasi ini terlebih dahulu Dan teman-teman hapus backgroundnya ini di chrome atau di browser Teman-teman masuk saja ke browser Disini saya menggunakan chrome Teman-teman di bagian telusur kita ketikkan dan kita pilih dan kita tuliskan remove biji teman-teman Oke setelah tampilannya seperti ini Teman-teman silahkan klik saja yang upload image atau upload gambar Teman-teman silahkan upload video yang mau kita hapus foto yang mau kita hapus backgroundnya Oke upload image Dan teman-teman silahkan cari foto yang tadi yang tidak berhasil kita hapus backgroundnya di aplikasi CapCut Oke yang ini Kemudian klik saja selesai Dan teman-teman tunggu saja prosesnya hingga selesai teman-teman Oke sudah selesai Hasilnya seperti ini Ini sudah tidak ada backgroundnya teman-teman Untuk menyimpannya ke galeri teman-teman silahkan klik saja atau sentuh saja pada gambarnya Kemudian klik download Oke otomatis foto ini sudah ada di galeri kita Kita kembali ke pengeditan di aplikasi CapCut Oke kita lanjutkan pengeditan yang tadi teman-teman Di foto yang ini kita hapus saja Karena tidak berhasil kita hapus backgroundnya di aplikasi ini Tambahkan overlay dan teman-teman masukkan foto yang kita buang backgroundnya di browser tadi Kita klik dan kita tambahkan Sesuaikan saja untuk posisinya Semisal disini Oke teman-teman disini kita memakai dua jari atau dua tangan Oke untuk tangan satunya kita klik lagi tambahkan overlay Disini saya sudah menghapus backgroundnya juga teman-teman Sama saya lakukan di chrome Karena gambar tangan tidak bisa dihapus backgroundnya di aplikasi CapCut Oke teman-teman bisa sesuaikan saja untuk tempatnya penempatannya Oke saya rasa begini saja Kemudian teman-teman silahkan klik saja pada fotonya Foto gambar tangannya Kemudian teman-teman geser ke kanan dan temukan yang filter Disini kita geser ke kanan pilih saja yang hitam putih Pilih yang BW3 Oke Jika merasa masih kurang Kurang sempurna atau mau di otak atik lagi Kita klik centang terlebih dahulu kita pilih sesuaikan Disini kita bisa mengubah kecerahannya teman-teman Mau di lowkan atau ditambah teman-teman Oke saya gunakan min 30 Untuk kontrasnya Saya tambahkan saja 30 Dan untuk yang lain saya tidak ingin menambah-nambahkan Saya cukup pakai kecerahan dan kontras Klik saja centang bila sudah merasa cukup untuk gambarnya Kemudian di bagian yang ini kita lakukan cara yang sama Kita klik filter Pilih hitam putih dan pilih BW3 Teman-teman bisa mengotak atiknya di bagian sesuaikan Untuk kontrasnya tadi Disini teman-teman silahkan otak atik saja Cari yang pas Oke Begini saja teman-teman Kemudian langkah selanjutnya Kita tambahkan musik yang mau kita jadikan back sound di video ini teman-teman Kembali dan teman-teman bisa menggunakan yang dari galerinya teman-teman Tambahkan audio Pilih suara Dan teman-teman disini ada yang dari perangkat Yang dari perangkat berarti yang ada di galeri teman-teman Disini saya akan menggunakan dari yang di ekstrak Oke setelah seperti ini Teman-teman sesuaikan saja untuk durasi musiknya Kemudian teman-teman tambahkan teks atau kata-kata Oke saya contohkan sebentar Kembali dan pilih yang T Oke Silahkan tuliskan Oke Untuk jenis fontnya teman-teman Sebenarnya juga bisa ubah Dengan cara klik yang AA Dan disini banyak banget untuk jenis fontnya teman-teman Oke pakai yang modern juga bagus Oke mungkin seperti ini Dan untuk warna-warninya juga bisa diatur-atur teman-teman Caranya seperti ini saja Oke warnanya bisa teman-teman ubah Kemudian bisa diberikan coretan Atau di non aktifkan coretannya teman-teman Teman-teman silahkan otak atik saja untuk memvariasikan Jenis fontnya teman-teman Oke saya contohkan begini saja Dan hasilnya akan seperti ini Di bagian atasnya ini juga teman-teman berikan kata-kata yang lain Mungkin jawabannya dari si tangan yang satunya Oke terima kasih telah menonton Caranya sangatlah mudah Semoga dipahami Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh